Halo Assalamualaikum, welcome back to my babangkuan channel Apa kawar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Daily vlog kita untuk mengenai lidah buaya Mungkin teman-teman, tadi saya sudah berbincang-bincang tadi dengan Pak Irwanto ya Pak Irwanto selaku pemilik ini Bahwa lidah buaya ini dia tanam kurang lebih sekitar 1,5 hektare ya 1,5 hektare guys Jadi ini memang produksi untuk mengenai lidah buaya Mungkin teman-teman tahu bahwa lidah buaya ini sangat banyak sekali manfaatnya Ya bisa untuk seperti jenis minuman ya Terus kosmetik juga atau kecantikan ya Terus beberapa untuk mengenai vitamin-vitamin rambut juga ya Untuk menyuburkan atau menyuburkan rambut Dan ini teman-teman temannya buah sekali Dan ini memang buah ininya daunnya segar-segar sekali ya Ini tumbuh dengan subur disini ya Ini tumbuh dengan subur kurang lebih sekitar 1,5 hektare ya Untuk area ini memang sudah beberapa sudah banyak yang pesan ya Sudah banyak yang permintaan ya Jadi untuk jenis seperti yang tadi bisa dijadikan minuman juga ya Minuman ya Seperti kosmetik juga ya Dan tentu adalah kesuburan rambut Mungkin teman-teman nanti bisa coba di-search nanti di video Bawam Buan Channel kita nanti bisa untuk lebih jelasnya nanti disana Atau mungkin yang mau teman-teman mau order Ya order dari ini bisa disini Ini lidah buahnya ini bunganya nih Teman-teman ini sangat bagus sekali nih ya Dan ini subur-subur sekali Dan daunnya ini satu lemparnya aja bisa sampai setengah kilo kali ya Berapa lima Ada kali bangsa 500 gram ya 500 gram ya Dan ini memang dudangannya ini Luar biasa berat sekali Dan ini memang subur Dan dirawat ya Dirawat Mari ikutin teman-teman Untuk area ini kita coba untuk lebih dalam lagi Ayo teman-teman Kita Explore Manage tempatnya ini Oke Ini guys Ya Ini Tempatnya nih guys Ini luar biasa Oh areanya seperti yang saya sampaikan tadi Ini masih ada area tempat yang sepertinya Alhamdulillah terjaga atau terrawat dengan baik Ya Dan ini Dan ini memang Penanamannya bagus ya Ini Di area tempat kita ini memang sangat bagus sekali Sudah subur-subur sekali ya Dan ini sudah siap dipanen ya Sudah siap beberapa dipanen Dan ini ada beberapa yang sudah dipanen nih ya Jadi seperti ini kan habis dipanen nih guys Yang ini Ya Ini Ini habis dipanen yang ini Ya Jadi Biasanya pemanenannya ini Biasanya sampai Empat Empat daun ya Empat daun Empat daun Dari Dasar batang pohon ya Empat daun yang seperti ini guys Ini Sepanen ini Ya Satu Dua Tiga Empat Biasanya Ya Artinya Beberapa sisi gitu ya Jadi ini Untuk menai sistem pemanen Jadi bukan asal dicabut Enggak Jadi sistem pemanennya itu Adalah Nanti akan dilihat untuk Dahan yang paling bawah Biasanya Daun yang sudah Pas untuk dipanen Ya Atau Di Di Apa ya Di Dipanen lah ya Dipanen untuk Nanti ditimbang Nanti ya Ditimbang Nanti untuk Di Sesuai dengan Permintaan ya Permintaan Daripada Beberapa Pender juga ya Atau mungkin Atau pelanggan Atau pelanggan Ke Beberapa Buyer ya Buyer Yang ini Yang ini Guys ya Jadi Biasanya pemanennya itu Empat ya Empat Empat Lembar daun ya Empat lembar daun Ya Tentu yang sudah Pas Seperti yang ini Ya Ini Baru dipanen yang itu Baru dipanen Time ini mungkin Sekitar Dua minggu lagi Sudah bisa panen lagi nih Ada Berapa Empat Satu Dua Tiga Empat Dan ini sistem pemanennya Seperti itu guys Ya Ini Area luasnya ini Untuk fokus Untuk Lidah Buaya ya Dan ini Untuk fokus Untuk mengenai Tanaman lidah buaya Dan ini juga Masih ada nih Ada Berapa Tahapan Ini ya Berapa Tahapan Sampai sini Ya Dan ini guys Ya Depannya ada Sekitar Satu setengah hektare Ya Satu setengah hektare Di area Bogor ya Di area Bogor Ini guys Sampai ke atas Ya Ini area khusus Bidah buaya Seperti ini Di samping Penduduk ini Di kerumahan penduduk Ini Sekitar satu setengah hektare Satu sampai dua hektare Ini ya Dua hektare Ini sampai ke atas Ya Dua hektare Sekitar dua hektare Dua hektare Dan ini Emang ini tanahnya bagus Ya Tanahnya bagus Dan ini adalah pemiliknya Pak Irwanto Ya Pak Irwanto Jadi Pak Irwanto Sengaja di atas Untuk Coba untuk Untuk mengenai bantu Ya Untuk Kerjasama Ya Kerjasama Sama dia Untuk Memasarkan Ya Atau memasarkan Mungkin teman-teman Yang mau pesan Untuk menelidah buaya Caranya gimana sih Mungkin bisa langsung Cek di Babangguan channel Ya Bisa nanti Kontakt nanti Di Babangguan channel Ya Teman-teman Ya Jadi Bisa dijadikan Seperti yang saya bilang tadi Yang saya sampaikan tadi Di awal Videonya Bisa dijadikan minuman Ya Dan ini Salah satunya ini Yang sudah matang sekali Ini Sudah Sampo berbunga nih Ya Ini berbunga Mungkin teman-teman Kalian belum tahu Modelnya bunga lidah buaya Ini 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 Bunga lidah buaya Ini guys Ya Tumbuh seperti ini Memang benar-benar Terjaga dengan baik Ya Mungkin teman-teman Kalau umpamanya Mau Bisa beli langsung Satu ini Satu dahannya ini Bisa berharga sampai 600 Ya 6 sampai 700 ribu ya Ini Satu dahan Tapi ini Memang modelnya Seperti ini Ya Tapi biasanya Langsung Kalau beli Biasanya langsung cabut Ya Langsung Dicabut dari Akarnya langsung Tapi biasanya Dari Bapak ini Biasanya ini akan dipanen lagi Bisa dipanen beberapa kali Sampai nanti Oke Menemukan untuk Menenai tunasnya Tidak akan berkembang lagi Ya ini Jadi panennya ini bisa beberapa kali Yang ini Ya Tergantung bagaimana Nanti anaknya bisa tumbuh lagi Bisa tumbuh lagi Untuk mengenai tunasnya Ya Tunas Tunasnya Yang dibawa Seperti ini guys Ini tunasnya nih Ya Ini tunasnya Ya Nah itu tunas Daripada lidah buaya Ya Dan itu tunasnya Bisa ditanam lagi Nanti akan berkembang lagi Di tempat seperti itu Ya Dan bisa Dijadikan ini juga Mungkin Kalau teman-teman Punya lahan terbatas Bisa dijadikan Di tempat-tempat pot Ya Yang penting Tanahnya Cocok untuk Seperti tanah-tanah merah Gitu ya Tanah merah Itu pas itu Ya Memang Untuk mengenai Yang cocok untuk Meneh pertumbuhan Lidah buaya ini Seperti itu guys Ya Perkebunan lidah buaya Ya Dan ini seperti ini Tunasnya Sudah beberapa banyak nih Sudah tumbuh Ya Tapi ini harus dilakukan Pembedengan lagi ya Pembedengan artinya Supaya Tingkat Kesuburannya itu Tanah Apa daunnya itu Tumbuhannya itu Tumbuhan lidah buaya ini Bisa berkembang dengan bagus Ya Jadi yang ini Masuk yang ini Ya Untuk mengenai Lidah buaya Ini sekitar 2 hektare lebih lah ya 2 hektare atau 1,5 ini ya Ini 2 hektare sampai ke sana Tadi menurut dari sumber tadi Ada sekitar 2 hektaran Oke mungkin teman-teman Gak tahu Mengenai lidah buaya ini Beberapa Ini banyak sekali manfaatnya ya Banyak sekali manfaatnya Bisa dijadikan untuk mengenai Seperti minuman juga ya Seperti tadi Ya seperti itu ya Dan kosmetik juga Yang tadi Ya Oke Sampai sekarang Dan ini sudah beberapa Sudah siap panen Sudah siap panen Ini Ini sudah siap panen ini Tapi biasanya Pemanenannya itu Dengan menggunakan Pisau potong ya Atau Mudah sekali Cara pemanenannya Ini bisa Satu ininya Satu daunnya Bisa sampai Berapa gram Sampai 300 Sampai 400 gram Satu daun guys Bayangkan Ini teman-teman Heran bahwa ini Satu daunnya aja Bisa sampai Bisa sampai 500 gram Oke 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 Ya ini bisa di apa ya ruksi bisa di kalau mempunyai satunya aja satunya aja bisa dijadikan ini juga ya bisa sekitar tiga ratusan lah ya bisa sampai 200 kalau satu pohon yang tadi itu bisa sampai ada yang beberapa karena ini kan dahannya beda-beda pokoknya sekitar diangka 400-an satu-satu-satu sampai 700-tipuan ini ada yang oke terima kasih